Diva Pop, Madonna memuji kerja FBI dan polisi Israel yang berhasil membekuk seorang pria yang diduga sebagai peretas komputernya. Pelaku seorang warga Israel juga disangka membocorkan dan menjual lagu baru sang Diva Pop pada Desember 2014 lalu. Jauh sebelum lagu dari album Rebel Heart itu diluncurkan resmi 10 Maret 2015 mendatang. Ucapan terima kasih Madonna disampaikan lewat pernyataan resmi 21 Januari 2015. Dalam pernyataannya Madonna mengapresiasi FBI dan polisi Israel. Madonna juga menyebut seperti yang dirasakan artis dan penyanyi lainnya, aksi peretasan dan pembajakan lagu barunya sebagai pengalaman yang menghancurkan hati. Sehari sebelumnya FBM merilis pernyataan seputar keberhasilan tim gabungan FBI dan polisi Israel mengungkap kasus pembajakan dan distribusi karya seni dan hiburan berhak cipta secara ilegal. Sebelum Madonna, penyanyi Byok juga terpaksa memajukan jadwal rilis album barunya Felikura dua bulan lebih awal. Penyebabnya karena isi albumnya sudah lebih dahulu dibajak dan beredar online. Masalah serupa juga dialami Lady Gaga saat peluncuran album terbarunya Art Pop tahun 2013 lalu. Selamat menikmati!